Intro Hai 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 celeb tubers Di weekend ini gue balik lagi nih nemenin kalian yang lagi pada santai Kali ini gue punya kabar yang pastinya bikin bahagia Dan datang dari penyanyi cantik yang udah go internasional Yang punya segudang prestasi Udah bisa nebak dong siapa dia Yap betul banget Agnes Monica Setelah beberapa kali mendapat penghargaan dari luar negeri Kali ini Agnes mendapat dua penghargaan sebagai arti solo terbaik dan lagu R&B terbaik Check it out ya guys cerita Agnes dalam meraih pencapaian award di tahun ini Ya sebenernya sih kalo penyampaian kalo award sih Saya bentuk saya Udah Ya pastinya berhenti makasih gitu kan Pastinya berhenti makasih Emang dari dulu kan sebenernya mungkin temen-temen yang tau saya dari kecil ya Saya selalu bilang hal yang sama gitu Kalo award itu cuma bonus tuh kayak Dapet bersyukur Gak dapet juga bersyukur gitu Jadi ya apa ya kayak Udah nambah satu Akhirnya nambah dua Yang kemarin puji tulang gitu kan Tapi itu lebih jadi kayak ini aja sih Bensin gitu Buat saya buat lebih lemah lagi Lebih Apa Relative lagi Lebih Pede gitu kan Sebenernya sih kalo Kayak pencapaian pertama kalo award Sebenernya penghargaan Penghargaannya Bukan ini doang pertama kali gitu ya Mungkin pastinya pertama kali Di US mungkin yang Shorty words ya Kayaknya shorty words Tahun 2020 Ya udah setah berapa ya? 2012 Mungkin sekitar 2012 atau 2014 Jangan lupa nih Mungkin adalah apa banget Terus itu I heart radio I heart awards Di US Terus kayak gitu ya Jadi ya Gimana ya rasanya udah sepenuh Cuman ya Oke it's another award Oke what's next gitu Pastinya seneng dong ya Apalagi ini bukan penghargaan yang pertama diraih Memang ya Agnes tuh sangat multitalenta banget Dan selalu memberikan apreasi Salah satunya dengan memberikan dukungan kepada siswi SMP Ciawi Yang sempat viral dibully Karena dansanya Sebenernya apa sih yang mendorong Agnes untuk mendukung mereka? Tujuannya cuma pengen ingetin loh Kayak adult gitu kan Kayak orang-orang dewasa gitu Kalian itu jangan cuman jagonya di olahraga jari gitu Ya kan Jangan cuman cepetnya di olahraga jari Orang dimana-mana ada alasannya kenapa otak ditaruh paling atas Karena otaknya harus jalan dulu Daruh tangan ya Jangan sebaliknya gitu Kayaknya kemarin saya coba Saya coba ditaruh Dan puji Tuhan ya Maksudnya sekolahnya juga Kan sampai DM saya Ya kita Terima kasih buat masukannya Untuk kita diingat Dan yaudah kan Namanya orang Nah artinya kan orang gede aja bisa lupa Bisa Kalau tidak diingatkan bisa lupa Aku lagi anak kecil kan Dan yang saya lihat kayak gini loh Even misalnya Menurut Pihak-pihak tetap tuh Anak-anak ini melakukan hal yang sama Jangan dong caranya dikecam Katanya kita budaya Indonesia Ya kan Budaya Indonesia itu kan penuh tata kramu Tapi tata kramu nya gak ada Tata kramu nya Maksudnya sih Kita pengen julitin Indonesia Kan gak mau Gitu Kalau dia ngomongin masalah budaya Indonesia Budaya Indonesia itu kaya Tapi kramu tamahnya Jadi kalau misalnya kita mau ngomong Salwa ini budaya barat tuh Jangan bisa menggambung situ Karena Dengan kamu menjulitin Memencang Ngejudge orang lain Tidak menghargai perbedaan Kan Ini kamu nalinta ya Ini sebenarnya Semu yang sebenarnya tidak Sudah mendengarkan budaya Indonesia Kamu yang sekarang lagi gak tau nih Kenapa lu bisa Berpikir bahwa itu oke Boleh itu Apa ya Gak Gak Itu isi yang Ya gak kayak Tuh Agnes bilang Kita harus saling mengingatkan loh guys Dan Agnes pun berkomentar Ini bukan karena lagi viral loh Kenapa saya komentar Kenapa saya komentar sebenarnya bukan karena masalah itu Yang lain Maksudnya bukan Bukan karena oh Semata-mata karena dance-nya mereka keren Atau karena lagi viral Tidak Karena ya Sibah tau Dari dulu Mau itu mau mereka viral Kayak mau mereka ada apa Kayak saya gak mau komentar Karena menurut saya Agnes saya gak mau mengurusin orang lain Tapi yang ini It's actually bigger than Itu maksudnya Saya ngeliat kaya It's a failure of our society Itu kan artinya kan The problem Was actually bigger than Just Two kids dancing Ya kan Tapi ini Wah Orang-orang biasa nya kayak gini It's a failure of our society Makanya saya Apa ya Punya panggilan Mau gak mau Saya harus Ngomong Artinya melihat ada sebuah kesalahan disitu ya mbak ya Kenapa Artinya melihat ada sebuah kesalahan sistem disitu ya Iya Itu dia Maksudnya sebuah kesalahan sistem yang menurut saya Kalau tidak ada at least satu public figure yang punya influence Yang berani ngomong bahwa Hei Dengan cara yang baik tentunya ya Dengan cara yang bijaksana Hei Kayaknya gak gini deh harusnya Gitu Kayaknya gak kayak gini nih kita Kita balikin lagi deh Kita snap out of it Kita gak kayak gini loh Harusnya orang Indonesia tuh gak kayak gini loh Kita ngomong ke orangnya Kita kan selalu kalo misalnya di luar Kan selalu bilangnya orang Indonesia tuh Kaya Buddha dengan budaya Kamak tamah ini Apa segala macem loh Ya dong itu lagi yang kita bangbengkan Nah itu sih Makanya begitu saya ngelihat ada sedikit sistem yang salah gitu Di society Saya ngelihatnya bukan cuman Waduh ini berarti bukan cuman masalah dua orang nari Artinya kalo sampe mereka bisa ngelihat itu dari sisi yang kayak begitu Nanti lain kali ada lagi Yang pada akhirnya apa? Yang saya khawatirkan Pada akhirnya generasi yang muda-muda akan mikir gini Ya daripada gue capek-capek Kerja keras latihan-latihan gue di omongin Mendingan gue jadi viral aja Gue gak di omongin Malah di puja-puja Gue bikin ini aja gue jadi Ya kan? Jangan kayak gitu kan Maksudnya kan kita juga harus Oke yang viral karena yang sensasi Tapi yang punya prestasi juga itu diviralin Tapi viralinnya dengan yang bagus gitu Viralinnya dengan yang bagus gitu Itu diviralin Tapi viralinnya dengan yang bagus gitu Nah kalo misalnya sampe kita kasih liat contohnya Yang berprestasi malah dijatohin Bukan disanjung-sanjung kan malah yang lain-lain Yang istilahnya tidak ada kerja keras Malah itu disanjung-sanjung Ya keep the same energy Kalo yang ini disanjung-sanjung Itu keluarga yang harusnya kerja keras gitu Biar kita bisa contohin buat generasi yang selanjutnya Bahwa hey, kalian tuh kalo misalnya pengen dapet validasi orang Kalo misalnya kalian nih cita-cita kalian itu gak boleh untuk go viral Tapi harus kayak gini nih Kerja keras untuk dapetin yang prestasi yang benar gitu Keren banget kan pernyataan dari Agnes Jangan hanya memviralkan yang punya sensasi Tapi yang berprestasi pun harus diviralkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!